Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Bergesernya kekuatan utama armada kelima US Navy Atau biasa dikenal sebagai US Central Command atau CENCOM Yaitu USS Nimitz CVN-68 Yang mempunyai jakupan wilayah tugas di Timur Tengah Dan saat ini bergeser ke wilayah Pasifik Tentunya meninggalkan lubang yang cukup rentan bagi militer Amerika di kawasan Timur Tengah Lantas, apa yang dilakukan oleh Amerika untuk mengatasi perubahan formasi ini? Hari ini, Angkatan Udara Amerika atau US Air Force Mengerahkan beberapa jet tempur siluman F-35 ke Timur Tengah Misinya adalah untuk mengawal kapal-kapal Mencegah musuh potensial Melakukan pengintaian Dan tentu saja mendukung operasi tempur yang sedang berlangsung di wilayah Komando Pusat Militer Amerika Militer Amerika tidak menyebut nama negara tertentu terkait musuh potensial Yang akan dihadapi oleh jet-jet tempur canggih ini Namun, media Amerika, Fox News Terang-terangan menyatakan Iran sebagai pihak yang akan dijegah Oleh pesawat-pesawat tempur F-35 dari melakukan serangan Para pejabat Angkatan Udara Amerika menjelaskan Penempatan pesawat-pesawat tempur itu Sebagai skuadron terbaru untuk bergabung dalam pertempuran Menurut US Air Force, operasi itu menandai yang ketiga kalinya dalam waktu sekitar 12 bulan Bahwa F-35 Lightning II telah dikirim ke medan tempur Skuadron tempur 421 berangkat dari Hill Air Force Base Kepangkalan Udara Aldafra Uni Emirat Arab Untuk mendukung misi Komando Pusat Angkatan Udara Amerika di kawasan itu Kata seorang pejabat US Air Force yang dikutip Fox News Jumat 12 Juni 2020 tanpa disebutkan namanya Lantaran operasi tempur melawan ISIS dan Taliban telah bergurang Lebih tepatnya dalam kasus ISIS pada dasarnya sudah berakhir Pengerahan F-35 kemungkinan ditujukan untuk latihan Pencegahan serangan musuh, perlindungan pasukan, dan pengawalan kapal Jet tempur F-35 sebelumnya telah menyerang Taliban selama debut tempurnya Dan menurut pasukan darat Amerika Sangat cocok untuk dukungan udara dekat atau close air support atau JAS US Air Force telah lama berniat menggunakan F-35 untuk misi JAS Dan dalam evaluasi Pentagon Secara khusus menilai F-35 berkarakter hampir sama dengan A-10 Thunderbolt Keduanya dipuji dan teruji dalam perang Beberapa pihak berpikir bahwa menggunakan F-35 mungkin terlalu berlebihan dalam hal JAS Atau berpotensi lebih rentan terkena tembakan musuh dari darat Jika dibandingkan dengan A-10 Thunderbolt A-10 adalah platform tempur yang sudah teruji Dan dianggap sangat berharga bagi US Army Namun banyak pengembang senior US Air Force juga menilai keunggulan F-35 dalam hal misi JAS Merujuk pada sensornya, sistem penargetan, meriam 25mm dan kecepatan Sebagai atribut yang berkontribusi pada kinerja tempur F-35 Sensor jarak jauh F-35 yang diaktifkan komputer Dapat membantu pesawat untuk melihat dan menghancurkan target darat musuh dengan presisi Dari ketinggian yang jauh lebih tinggi dan jarak yang lebih jauh daripada A-10 Kecepatan F-35 bila dibandingkan dengan A-10 Berpotensi membuatnya lebih mampu bermanuver Menghindari tembakan musuh dan masuk ke posisi untuk menyerang Seperti Canon 30mm A-10 F-35 memiliki meriam 25mm yang dipasang di sayap kiri Yang dapat menyerang pasukan darat Terima kasih telah menyerang pasukan 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan FDK-5 memiliki signifikansi tempur yang menghancurkan titik-titik peluncur artileri, mortir, ataupun senjata jarak jauh lainnya dengan lebih efisien dan lebih aman. Dan yang terakhir, pengerahan FDK-5 ini juga secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa saat ini Amerika memang benar-benar fokus ke kawasan Pasifik dan LGS yang saat ini lebih membara dari kawasan Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!